Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skystroid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi yaitu adalah skrip dari gameblocksroid nah jadi buat menurut yang mau skripnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description ya caranya mudah cukup di klik aja nanti bakal diarahin ke alaman selanjutnya lalu tinggal klik copy nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa paste di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini nah disini kalian bisa lihat ya kalau misalnya pertama-tama itu bakal buka kayak gini terus disini juga ada toggle-nya jadi kalian bisa buka tutup kayak gini tuh secara fleksibel walaupun ini sedikit besar untuk UI-nya kalau kalian yang ada yang merasa terlalu kebesaran kalian bisa tingkatin di bagi kalian ke 500 atau ke 700 dan skrip ini juga ada key-nya cuma untuk dapetin key-nya tuh mudah kayak cuma satu langkah gitu bakal langsung dapet key-nya simple aja teman ya kalian bisa turun ke bagian bawah untuk aktifin ya disini teman ya di bagian yang main aja paling atas nah terus turun lagi disini ada untuk pilih-pilih atau konfigurasi gitu teman ya disini aku pengguna melee terus disini ada fast tech-nya ada yang fast ada super fast ada slow aku pakai yang tengah-tengah aja pakai yang default ini teman ya nah disini ada posisi farm-nya karena mau leveling jadi pilihnya atas aja teman ya kayak gini ya distance-nya sekalian di easy teman ya mungkin di 20 atau 25 itu masih bisa teman ya kayak gini ya terus turun lagi bagian bawah disini ada untuk fast tech lain sebagian ini udah dari sananya on teman ya jadi gak perlu di on-in lagi nah terus lagi bagian bawah disini ada untuk anti reset teman ya ada bypass-nya gini juga jadi ini suruh jangan di off-in jangan lupa juga di bagian sini untuk mode teman ya mode-nya kalian pilih ya mode level farm kayak gini nah kalau udah bisa langsung klik ini teman ya klik farm select yang mode kalian bisa klik gini kalau udah di setting semuanya nanti bakalan kayak gini untuk tampilan ya teman ya kalian bisa liat ya untuk sistem farm-nya udah bagus banget ini aku gak gitu ngerti teman ya padahal aku udah pilih above untuk posisinya tapi dia bakalan farm-nya tetep dari samping gini teman ya aku gak gitu ngerti kenapa kayak gini teman ya tapi ini udah tetep bagus teman ya walaupun dia farm-nya dari samping tapi dia itu gak terlalu kenal sama NPC-nya dan jaraknya juga jauh teman ya jadi pastinya tetep bagus aja kalau misalnya kalian mau pake kalau lebih gini sambil nunggu NPC-nya ngespawn lagi teman ya mungkin disini aku bakal liatin fitur lainnya di bagian sini teman ya misalnya ada untuk di bagian farm quest ini ini biasanya untuk quest-quest gitu disini ada kayak god human untuk melee-nya lengkap teman ya harusnya nih semuanya udah ini untuk kayak prince kayak gini atau disini ada elite hunter seperti biasa teman ya nah disini juga bisa ada info-nya teman ya elite hunter-nya tuh lagi ngespawn atau enggak teman ya kalian bisa dicek lewat sini nah disini ada untuk body sword kayak gini yama teman ya nah side kayak gini teman ya cavender tusita tuh kalian bisa liat ya dagger ini tuh udah sama hop-nya gitu teman ya jadi pastinya bagus nih jadi misalnya yang ini dark dagger terus sama hop-nya ada teman ya cdk disini ya cdk-nya udah lengkap juga nih kalian bisa liat ada pengecekannya misalnya kalian udah punya yama atau tusita atau belum teman ya terus kalau udah tinggal diaktifin disini teman ya tapi kalau untuk cdk sendiri kalau kalian mau yang work 100% bisa pake punyanya yang hoho teman ya jadi kalau punya script hoho itu bakalan work 100% untuk di bagian cdk-nya sampai quest ungunya juga katanya udah bagus teman ya nah disini juga ada untuk soul guitar soul guitar kayak gini tampilannya nah di bagian bawah ada serpent bow dan quest-quest lainnya teman ya kayak gini ya tuh mungkin langsung balik lagi ke bagian atas teman ya di bagian main bakal dijalankin lagi untuk leveling-nya supaya kalian bisa liat lebih detail teman ya kayak gini ya tuh dia itu nge-farmnya dari samping gitu teman ya samping tapi agak ke atas gitu ya tapi udah tetep bagus-bagus aja teman ya nah kalau kalian liat nih ini kadang-kadang suka ada beberapa sekali dua kali teman ya kadang-kadang itu kalau NPC-nya terlalu deket terus kayak magnetnya itu tipis-tipis gitu teman ya jaraknya dia tuh kadang suka pindah-pindah gini teman ya tapi ini sebenernya gak masalah nanti juga bakal fix kalau NPC-nya udah nge-spawn lagi teman ya ini kan nanti NPC-nya selesai di farm terus dia spawn lagi itu bakalan fix otomatis jadi gak perlu kalian apa-apain teman ya kayak gitu ya untuk sistem farm-nya bagus teman ya udah work juga kalau misalnya turun lagi bagian bawah disini ada untuk chest farm tapi kalau chest farm bisa pakai khusus chest farm aja teman ya yang dari punyanya sonic dan lain sebagainya itu ada beberapa udah bagus tuh ya jadi bisa langsung pindah-pindah server otomatis gitu keren ya nah disini ada untuk yang farm burn juga atau disini ada untuk pilih-pilih yang level NPC-nya disini ada untuk material punya material juga tersedia boss farm kayak gini ya kalau boss farm material dan sebagainya itu gak perlu dicontohin karena itu bakalan sama aja kayak farm biasa pada umumnya nanti sistem attack-nya juga bakalan sama mungkin yang bakal aku contohin disini aja di bagian fleet mastery-nya aku pilihnya yang quest ini juga udah bagus jadi kalian ada beberapa opsi teman ya mau pilih yang pakai quest untuk mastery-nya atau mau pakai yang lawan boss kalau lawan boss juga lumayan teman ya dapet XP-nya itu banyak teman ya jadi kalian bisa pilih-pilih lah disini mau pilih yang mana teman ya kayak gitu ya nah untuk HP-nya sendiri disini karena aku mainnya di emulator jadi ini HP-nya gak bisa aku setting teman ya bentuknya bar kayak gini jadi biarin aja teman ya HP-nya biarin default aja dari sananya terus tinggal langsung di klik kayak gini gak apa-apa teman ya nanti kalau pun 100% yang penting bisa kelihatan untuk skill-skillnya teman ya jadi walaupun default nggak tahu kenapa dia tipis banget ya padahal tuh disana 100 jadi sebenarnya gak perlu kalian setting udah otomatis dari sananya bagus banget ya coba kalian lihat ya disini ya tuh jadi walaupun ini default tapi dia itu udah ada nomi skill-nya juga tuh dia nembaknya tepat banget ke NPC-nya nih tuh ya skill-skill-nya masuk semuanya sebenarnya walaupun aku gak gitu ngerti untuk skill-nya dark ini gimana tapi kalian bisa lihat tuh untuk skill yang Z-nya tuh udah kena banget ke NPC-nya terus juga NPC-nya tipis walaupun ini tadi gak aku setting biarin 100% ternyata 100%-nya ini tuh default yang dimaksud jadi bukannya emang HP NPC-nya full gitu langsung di-skill enggak teman ya ternyata dia itu default jadi gak perlu kalian setting tuh bisa langsung dipakai enak banget teman ya tuh keren banget ya langsung masuk ke mastery nanti bakal aku tulisin juga di thumbnail-nya ada tulisan nomi skill-nya supaya kalian gak bingung nomi skill itu tandanya Freedmaster-nya itu bagus atau board-nya itu maksimal jadi udah ada magnet-nya terus ada nomi skill-nya dan persentase HP-nya juga gak mudah kelewatan itu yang dimaksud nomi skill kalau misalnya di setiap thumbnail-nya kalau misalnya kalian mau pakai untuk Freedmaster-nya kayak gitu ya supaya kalian gak bingung mungkin langsung aja di off-in teman ya ini udah bener-bener work maksimal dan bagus banget rekomen teman ya nah kalau misalnya bawahnya lagi ada observation terus langsung masuk ke menu 3 disini ada untuk meningkatin stat dari karakternya teman ya kayak gitu ya atau disini ada untuk combat atau PVP ya pada umumnya gini cuma kalau PVP atau combat buat bounty itu bisa pakai script khusus aja teman ya itu jauh lebih rekomen nah untuk teleport-nya kayak gini ada full moon checker ada mirage teleport ada untuk kayak gini teman ya teleport ke gear ada observer disini ada untuk teleport yang kesih juga teman ya tuh disini udah lengkap NPC terus disini ada untuk island ya kayak gitu ya untuk create sama ISP-nya kalian bisa lihat disini ya nah disini untuk menu-menunya menunya emang gak terlalu lengkap gak ada dock jadi kalau misalnya kalian butuh yang dock bisa teleport ke lab juga disini juga udah disediain untuk teleport lab jadi simple ini salah satu script yang cukup rekomen banget kalau misalnya kalian mau pakai untuk leveling bisa terus untuk fitur-fiturnya juga lengkap terus untuk kalau misalnya quest-quest lengkap sama untuk Freedmastery pun rekomen banget untuk Freedmastery-nya gak perlu kita setting jadi buat kalian yang suka kebingungan untuk setting-setting Freedmastery bisa pakai ini langsung diklik aja jadi walaupun 100% itu dia itu default kayak gitu ya nah disini juga ada untuk ISP-nya juga lengkap ada banyak nih ada 6 kayak gitu ya jadi bisa kalian pakai terus disini ada untuk Freed-freed-nya pastinya ada untuk yang ngesnap terus ada untuk yang gacar random kayak gitu terus ada untuk simpan Freedstore ada bring juga bagus banget ya untuk di bagian Freed-nya udah lengkap untuk shop-nya kita lihat ini shop-nya juga udah bagus ya udah ada harga-harganya pastinya ngebantu banget buat yang belinya terbatas ini bener-bener rekomen banget ini udah lengkap gitu detail dan juga key-nya juga mudah cuma satu langkah gitu langsung dapet jadi gak perlu beberapa langkah atau kalian yang next-next gitu gak perlu nah disini untuk MSC-nya kayak gini lengkap juga ada ability kalau kalian lihat bagian atas ada beberapa lainnya ada highlight kayak gini kalau turun bagian bawah juga ada untuk yang gini-gini kalian bisa lihat nih lengkap ya banyak ya tinggal kalian pilih aja yang apa mau dipakai apa yang off disini juga ada Facebook sama disini ada untuk yang ini untuk remove fog atau kabut untuk ganti grafik ada ya lengkap tuh kalian bisa lihat nih lengkap banget terus yang terakhir disini ada Resviver Resviver-nya juga bagus kalian bisa lihat nih ya tuh ada untuk yang ini yang pull lever terus disini ada yang teleport ke door-nya terus disini ada untuk yang trial-nya jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya buat kalian yang suka semua videonya bisa di-like dan buat kalian yang gak suka semua videonya bisa di-dislike terus buat kalian yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord ada di deskripsi buat Discord-nya dan buat kalian yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan aktif lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch to Read thank you see you next time bye-bye